Halo internet, selamat datang ke Klanfan Challenge Wafus, halo internet, bang Susi, dan selamat datang ke Klanfan Challenge Ini mana-mana gue bakal minta kalian pada hari Rabu untuk menyerang base unik dan menarik Dengan serangan kalian keser yang tidak kalah menarik dan unik juga Selamat menjalankan ibadah puasa para klaser yang menjalankan sangatlah luar biasa Semangat-semangat dan harus semangat ya Setahun sekali kita menemukan bulan yang sangat luar biasa suci ini Jadi sayang banget kalau kita tidak semangat untuk menjalankan ibadah di bulan yang mantap ini ya Dan seperti biasa di bulan puasa ini para klaser tidak kalah semangat untuk menyerang Dan seperti apa base-nya? Base yang bakal kita serang kali ini adalah Iya ini adalah base sangat luar biasa unik Base jalan lurus, base koridor kematian di mana kelihatan simpel Karena memang simpel Ya ini base untuk fun-fun aja Dari klaser, bak Scott suruh untuk menyerang seunik mungkin dan sekreatif mungkin Jadi kita gak bakal lihat pasukan-pasukan serius yang berat Adakah klaser yang bisa meratakan base ini dengan pasukan uniknya? Langsung aja kita bakalan menuju apa? Kontestan yang pertama Oke menuju kontestan yang pertama bernama Akuvio Nah kan baru kontestan pertama kita lihat disitu sudah dimulai dengan menggunakan Barcher 100 Barbarian dan 100 Archer Tidak lupa di depannya ada 6 Barbarian Super Kita bakal lihat bagaimana serangan Barcher ini Apakah bisa meratakan Town Hall 14 di mana dia menggunakan spell freeze yang banyak Oke dan semuanya biasa awal dari base ini pasti tidak luput ya Namanya peledak besar dan kita bakal lihat disitu dia menggunakan Bad spell yang langsung kegoreng Sekotlandersis bau-bau kelelawar bakar Sudah tercium padahal sebentar lagi buka Siapa yang ingin berbuka puasa dengan kelelawar goreng? Jangan Gak boleh Halal aja bro Stay halal Oke kita bakal lihat bagaimana serangan ini bakalan dieksekusi Menyerang dari bagian atas ke arah Wizard Tower Menarik juga ya Oke pasukan beberapa pasukan Barbarian awalannya dia taruh di depan Bagus gak semuanya dia hajar Jadi ya itu dia Ice Golemnya sudah mulai maju ke depan Daruh pasukan sisa-sisa dia keluarkan Di bagian tengah disitu ada Super Barbarian yang bakalan melancarkan aksinya Dan ya dia menyerang dari bagian atas Karena konsentrasi dari defensinya berada di bagian tengah dan bagian atas base Pasukan sangatlah luar biasa mulai sudah berkumpul Masih memiliki banyak sekali Archer-Archer hadangan Beberapa Golem S-nya sudah mulai pecah Membekukan dari isi hati base ini yang sangatlah luar biasa mengerikan dan menyebalkan Kita bakal lihat bagaimana serangan ini bakalan lanjutkan Rexpellnya sayangnya tidak ada karena sangat luar biasa Enak banget kalau misalkan pakai Rexpell disana Dan entah kenapa Barbarian King yang membuat tembok sendiri malah keluar Sudah ada jalan yang lurus dan besar Karena terhancing oleh isi dari Clan Castle Oke itu ada yang diaktifin ability-nya Cuma bakal suka kalian dikasih freeze sajalah kembali Karena beberapa, bukan beberapa Pasukan kecil-kecilnya sudah hilang duluan Diaktifin ability dari Mami Queen Karena Mami Queen tidak memiliki darah lagi Kita bakalan lihat bagaimana serangan sisa-seserangan ini dilakukan Dan pertanyaan yang bakalan kita tanyakan kepada diri kita sendiri Adalah bagaimana gitu kan ketika dia mendapatkan Melalui isi Clan Kalian lihat di bawah sana Basko tidak melihat bahwa disitu ada jalan lurus untuk pendobrak kayunya Sangat luar biasa ini pendobrak kayu ini adalah Super Goblin Tetapi karena isi dari resource-nya belum dihancurkan di bagian bawah Sehingga Goblin Super-nya malah tersandung skandal Menuju ke bagian bawah sambil resource-nya Ban tidak mengindahkan Tonal Dan seperti yang bakalan terakhir disana Serangan Barcher yang pembuka yang unik banget Maksud jarang banget melihat serangan Barcher pembuka Ya seperti itulah Luar lumayan ya Emang jauh dari Tonal tetapi cukup menghibur Sepertinya itu bakalan menjadi akhir dari serangan Barcher-nya Agovio 67% Sepertinya bakalan menjadi akhir dari serangan 68 69 Bukin Oh nice 69 Skotlander sudah di sana saja Agovio 69 Ah not good not good Jadi 70% tetapi gak apa-apa Serangan pembuka yang mantap kita berit Tepuk tangan Yang meriah Next Bang Jul Oke kali ini dia menggunakan Mas Wices ya Bang Juliantara Kita bakal lihat bagaimana serangan Awalnya itu dia Pasukan Frontline Barbariannya Untuk mengambil jebakan Kita bakal lihat Ini seperti perang Saudara-saudara Sangat luar biasa indah Dan rusuh Ternyata di depannya juga Masih bakalan disambut dengan Yang namanya spell Tengkorak Semakin mengarik Dan bakalan makin banyak Yang berada di bagian base Ini saudara-saudara Ini adalah perang Yang sangat luar biasa Rusuh Bahkan komputer Bang Bahkan Saya Komputer Bangso Tidak bisa merender Bagaimana serangan ini Bakalan dihajar Kita bakal lihat Bagaimana serangan ini Bakalan berlangsung Yang bakalan menjadi fair Adalah ketika mereka Menuju tonal Tonal itu sangat luar biasa Sakit Multi targetnya itu Tengkoraknya banyak sekali Kebakaran Ternyata dalam isi Clan Castle Adalah sebuah Offerinder yang bakal diaktimin Abiliti dari Grand Warden Yang menuju ke bagian tengah Sangat luar biasa Indah Dan ia kehabisan spell Saja Ini berbahaya banget Dan masih memiliki Abiliti dari Grand Warden Kita bakal Jawa Royal Maksud saya Kita bakal lihat Bagaimana Sisa-sisa pasukan ini Bakalan melawan Tonal Yang bakalan Membakar Chris Milisius Walaupun Witches yang masih banyak Tetapi terbakar Dengan sangat luar biasa Sempurna Kalau misalkan itu Seperti adalah Warung Stick Itu adalah Well done Well done my friend To catch this Tonal Karena isi dari Tonal yang adalah Mungi target semua Sampai Heroin mononya Apakah pasukan yang akan bertahan Sisa-sisa pasukannya Bakalan menghajar Bagian terakhir dari Bersini yang memukulkan PR Yang banyak sekali Tidak nih Oh tidak Tonalnya berhasil Hancur Tetapi Makasih Di pencet Kalian bisa Kita bakal lihat Tidak ada yang tersisa lagi Dan semuanya terbakar Dengan skala luar biasa Matang Dan oh Julian Tara Luar biasa Indah dan unik Terhalau oleh Inventor Multi target Seribu tongkoraknya 95% Dua bintang Sangat menghibur Dan keren banget Ketutup saja Kita beri tepuk tangan Yang Beri Serangat Selanjutnya Unik Unik banget Gue suka Gue lebih suka yang kayak gini Karena Oke Kalmitama Memanggil Adalah master Dari Budspell Dia bunyikan Kuit dan semua Kelawar keluar Ini kayak di Comic One Punch Man Yang pengendali Nyamuk itu Sukup luar biasa Worth it Hampir seluruh dari Bagian tengah Defense ini Bakalan terbuka Jadi bakalan kelihatan Bagian atas dan bawahnya Terang pisah Dia membawa Giant Super Archer Desaron Domaini Dan menggunakan Golem Oke agak sedikit Berat Dia menyerang Di bagian bawah Di bagian atasnya Desaron yang namanya Pelontak api Dan mungkin Hero nya Bentar lagi Ya itu Beberapanya Dan iya Pasukan Kriptil-kriptilnya Bakalan menyerang Dari bagian bawah Beberapa dari Golemnya Bakalan terhancur Terpelentarkan Nuju bagian atas Dan dia Kita akan lihat Bagian atas Ini dihancurkan Dia bakalan berfokus Sebagai bagian atas Saja Belum ada Kelihatan Super Valkyrie Keluar Oke menarik Dia bagian bawah Jawa Royal nya Dia taruh Terlebih dahulu Pasukan utamanya Di bagian atas Jadi tersebar Menjadi dua arah Kita bakalan lihat Bagaimana jemput Jawa Royal Ini bakalan bisa Bisa-bisa Untuk menghancurkan Yang namanya X-Bow Bagian atas Merambat Mangkah perlahan-lahan Tapi pasti Untuk mendapatkan Dari base ini Bagaimana Ini kita bakalan Lihat Kita bakalan tahu Saja Karena dia masih Buat ketiga Freeze Yang dia gunakan Di bagian sana Setelah luar biasa Membantu Yang namanya X-Bow Agar masih Bisa bertahan Menghancurkan X-Bow Membantu Jawa Royal Bukan membantu X-Bow Kenapa X-Bow Membantu X-Bow Kita bakalan lihat Bagaimana serangan ini Bakalan dilakukan Manusia membantu manusia Dan kita bakalan lihat Bagaimana Rexpell nya Yang tertampar Dari Valkyrie Super Dan masih Habis Sejak kapan Freeze nya habis Oke Panggil aku Tama Kita bakalan lihat Yang bakalan Menjadi Tes dari Defense ini Base ini adalah Bagian terakhirnya Disitu Mami Queen nya Untungnya saya masih Memiliki Habisnya ini Kalau misalnya Masih memiliki Freeze Spell nya Ini akan Cekatlah luar biasa Menguntungkan Tetapi kita bakal lihat Bagaimana Saudara-saudara Sisi dari pasukan ini Bakalan masuk Ke bagian tengah Bagian ujung Bukan tengah lagi Mami Queen nya Bakalan Dia masih memiliki Yang namanya Pelempar api Itu isinya apa Mudah-mudahan Tidak tipis-tipis Mudah-mudahan Isinya PK Karena akan sangat Membantu sekali Untuk melawan Inventor Tower Kita bakalan lihat Ambiliti dari Mami Queen nya Dia pakai Tetapi Tidak menghajar Yang namanya Queen Town Hall dulu Dan Town Hall nya Bakalan hancur Dan boom Sakalak Ada Indong Town Hall nya hancur Tinggal terus Sisa pasukan-pasukannya Dan iya Masih belum mengeluarkan Isi dari Segema Chin nya Apakah ini Bakalan rata Harusnya rata Segema Chin nya Yang tebel PK Atau Hawk Rider Boleh Boom Tinggal Segema Chin nya Oh Apa si Segema Si Segema Chin nya Wizard Tunggu bentar Oh Tidak Saudara-saudara Kalmitama melakukan Kesalahan Dia adalah Kalmitama Arigato Oyu Ume Oika Surat Demo Ya ampun Isinya adalah Satu-satunya Trups yang tidak Boleh Harusnya 3 bintang Kalau misalnya Menggunakan PK Tapi gak apa-apa Harusnya tetep Ditemuk tangan Ya meriah Mantap sekali Simple Tapi kalau disuruh Jenangnya yang unik Agak sedikit rusuh Dan iya Babymetal Akhirnya keluar Nah buat kalian yang bertanya Bang kok Babymetal Keluar-keluar Mana nih Babymetal nih Bang Scott juga menanyakan Hal yang sama Tetapi setelah Bang Scott interview Bang Scott tanya kan Ternyata dia lagi sibuk kerja Katanya Mudah-mudahan Dilancarkan rezekinya Saudara-saudara Amin Dan senang sekali Melihat nama Legendaris Yang mulai keluar lagi Cuman agak sedikit Tryhard Dia nyerangnya Hei Dia nyerang dengan menggunakan Super Bowler Super Bowler Desa Rondore Dikat Tien Kita bakal lihat Gimana serangan ini Bakalan diserang Harusnya kalau sekelas Babymetal Apalagi nyerangnya Pake gini Harusnya udah rata ya Apalagi dia pake Bowler tuh Ngapain tuh Bowlernya jalan-jalan Diaktifin Lebih awal Habis begini dari Grandfathernya Oke menarik Papi Kingnya di Ataro Dia berfokus ke bagian Defense Dari base ini Dan dia karena Dia menggunakan Super Bowler Yang bakalan sangat luar biasa Buat Lihat itu Super Bowlernya Tidak ada urusan Dan bisnis Meratakan lane ketiga Tetapi karena Bolanya mantul Tiga kali Saudara-saudara Tiga lane sekaligus Dia rebut Ini kalau di Mobile Legends Aku bilang Kamu mau lane apa Saya mau tiga-tiganya Kamu bakalan di 4 kick Dan digemuk Misiat surrender Di menit kelima Kita bakalan lihat Bagaimana serangan ini Bakalan berlangsung Masih memiliki rex spell Masih memiliki free spell Yang mungkin akan ditabung Ketika dia ingin menikah Dan Oblim yang paling jauh Bisa dunia Dari unjung ke unjung Dia taruh Baby Metal Dia bakalan melakukan Tindakan yang Sangat luar biasa Aneh Rex spell yang sangatlah Luar biasa Mantap Dan bahkan Dia bakalan memiliki Satu free spell Yang dia taruh Sangat luar biasa Efisien Tapi pasukannya Malah jalan-jalan Isi dekline kesel Adalah boom Sekalang keding dong Di free saja Ternyata isi dekline kesel Sangat luar biasa Membantu untuk menghancurkan Yang namanya tonal Dari ujung ke ujung Pasukan Blink Express Air Sukses Saudara-saudara Dan karena Pasukan yang memutuskan Untuk balik ke belakang dulu ya Dia terhindar dari Ledakan dan amaran Tonal E14 Yang sangat luar biasa Menyiksa Lava-nya juga Sangat menyiksa Masih tersisa Waktu 1 menit Untuk meratakan Base ini Dan sopertinya Waktunya tersebut Masih lama Dan masih panjang Ini bakalan menjadi Rata Yang pertama Dengan menggunakan Trups yang agak keras Cuman ya Karena baby metal Welcome back Brother Sehat-sehat terus Dan kita bakalan Lihat baby metal Meratakan base ini Dengan sangat cantik Dan sangat heavy Oke 3 bintang pertama Kita dapatkan Siapa penyerahnya Sang legenda naga kita Baby 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 Metal Kita beri tepuk tangan Ya Beri Ya Oke baby metal Sudah sekarang Wah Kleser kejam Kleser kok Kejam Sangat luar biasa Mengerikan Dan kita bakal lihat Apakah serangannya Sekejam Eh apakah Apakah serangannya Sekejam namanya Menggunakan Seranteng Evalkry Gua suka banget Oke ini adalah Seranteng yang sangat Gua suka dengan Menggunakan Faltry oranya I like it I like it A lot Oke Reksel yang sangat luar biasa Mantap Selesa kejam Kita bagaimana Melihat bahwa bagian Atas rata Surata dengan Sangat luar biasa Cepat Dan jawa royale Di bagian atas sana Kita bakal lihat bagaimana Dia ngehandle spell Dengan baik Oke Dan dia menaruh Lontak batu Dari Jauh banget Dari ujung Gapapa Ini emang Menurut saya harus Dari sana Cuman kan dia Dari bagian bawah Kita bakal lihat Bagaimana seakan Dilansungkan Lontak batu Express Yang tadi kita lihat Bamby Metal Mengeluarkan Blimp Express 101 Dan dia memulakan Blimp Karena ini adalah Blimp sejatinya Eh karena ini adalah Lontak batu Bukan Blimp sejatinya Jadi Blimp ini Gak bakalan Totonal Tapi karena dengan Dengan Blimp ini Dia bisa meratakan Defense sebagian bawah Cerdas sekali Klaser kerjam Kita bakalan lihat Bagaimana sisa Failnya masih ada Dua pasang Dua pasang Rek spell Dan freeze spell Kita bakal lihat Bagaimana Rek spell Yang bakal ditaruh Sebentar lagi Seharus ya Ayo Ditaruh Oke Gak apa-apa Tunggu bentar Sekarang Oke Masih ada harapan rata Karena dia masih Ya masih bisa rata Segini Ya free spell Yang saat lalu Luar biasa bagus Biar itu Lontak tembok Gak main angin Rata banget Kalau misalkan Dia masih memiliki Abiliti Mami Queen Waktunya masih ada Satu menit Dan iya malah Main-main Komedi Putar Masuk angin Belindap Lontak batunya Ya Thresh spell Terakhirnya Dia keluarkan Dan dia taruh Isinya harus yang Tebel dan keras Biar bisa meratakan Tonal Jangan Wizard super lagi Ya pas banget Akan bisa rata Base ini dengan Sangat luar biasa Mudah Indah sekali Bagaimana serangannya Dan dia masih memiliki Abiliti dari Queen Yang bakalan menjadi Kunci sukses Untuk meratakan base ini Sangat indah Dan sangat Fantastik Mantap sekali Serangan yang sangat Bagus Dengan pasukan yang unik Dengan menggunakan Full Falc Bang Squad sangat approve Dan suka Itu dia Bagaimana penyerang yang mantap Sekali klaser kejam Tiga bintang Seratus persen Kita beri Tepuk tangan Yang meriah Serangan seterahir Penutup Kalau bukan dari siapa lagi Yaitu PG Iksan Oke Serangan dengan menggunakan Apa nih serangan Super bowler Barcer Oke Serangan gado-gado Dan kita bakal lihat Bahwa pasukan Klelawar yang dia keluarkan Di bagian atas Dan dia mengeluarkan Barak pertempuran Kurang banyak Kata ya pasukan utamanya Dan ya itu Dia bagaimana Bowler super Yang dia keluarkan Dengan pasukan utamanya Di bagian atas sana Berhasil mendapatkan Dua Eclow Dengan menggunakan Bud Spellnya Indah sekali Saudara-saudara Oke PG Iksan silahkan Keluarkan Maunganmu Keluarkan Aumanmu Rx Spell yang sangat Pas PG Iksan Merupakan penyerang Dengan otak 9000 IQ Setiap serangannya Memiliki Semi Dan Desain yang keren Dan kita bakal lihat Bagaimana serangan ini Dilangsungkan Begitu dengan Sangat luar biasa Bagus Bagus Untuk saja Tetapi beberapa Defense tengahnya itu Yaitu Barisan Dari Archer Tower Mulai mengganggu Isidak Klan Kessler Sudah mulai keluar Dan iya Dia masih memiliki Banyak spell Ini tenang banget Orang ini sangat Luar biasa Tenang Spellnya ditahan Karena Dia masih percaya Dengan kekuatan Troopsnya Dan Oke Dawa kan dia tidak Menggunakan yang namanya Jawa Royal Masih belum Di Ataharo Apakah ini adalah Bentuk flex Dari PG Iksan Kembali Karena dia selalu Ingin bilang Bahwa Oke Oke PG Iksan Oke Menarik Mulai buang-buang spell Mulai nge-flex Kembali Dia bilang Aku akan melakukan Ratakan pasukan ini Base ini dengan Pasukan yang unik Dan lebih uniknya lagi Adalah aku tidak butuh Banyak spell Langsung Itulah yang PG Iksan pikirkan Dan masih Belajar 3 spell Yang bisa dia gunakan Ayo Tidak dibuang semuanya Dia masih mikir nih Ini bisa gak Sampai ujung nih Kita bakalan lihat Dia 2 spell dibuang Tapi tidak semuanya Mungkin dia masih mikir ya Kayaknya butuh Rexpell Terakhir Dan iya Sangatlah luar biasa Indah PG Iksan menaruh Rexpellnya di depan Dan iya Rexpell terakhir yang penghilang Dia dia taruh disana Dan mungkin Frischnya bisa dibuang Baru sekarang Frischnya bisa dibuang Mas PG Iksan Seperti Satu pikiran Luar biasa Indah sekali Penutup yang sangat Luar biasa solid Dan bahkan dia masih Memiliki 18 archernya Yang gabut Dan Itu dia jauh sekali Timingnya kurang pas Itu kalau misalkan Dia ngeluarinnya Pas banget Di ujung Jawa Royalnya bakalan Mantap Surangtap Dan sangat luar biasa Indah PG Iksan emang gak Pernah mengecewakan Selalu kita beri apa Pertama Yang meriah Dan seperti itu dia Bagaimana Para penyerang-penyerang ini Sangatlah luar biasa Mantap Thank you banget Buat klaser yang sudah join Kalian juga bisa join Kalau misalkan Kalian berminat ikut CFC Hari Rabu Bang Scott buka Atau Cek aja deskripsi Dari klan Bang Scott Disitu bakalan yang Paling update nya Dan tunggu ketika Kalian buka Dan gue tunggu Kalian bisa Dengan serangan-serangan Kalian yang tidak kalah Unik dan menariknya Tapi seperti itu dia dulu Untuk klan fun challenge Episode kali ini Kalau kalian suka Jangan lupa untuk Subscribe Tekan tombol notifikasi Dan jangan lupa Untuk masukkan kode Kreator Bang Scott Semoga kalian belanja Barang apa-barang di toko Dan ya Kita bakalan berjumpa Lagi di CFC selanjutnya Terima kasih telah menonton Dan sampai jumpa Di klan fun challenge Selanjutnya Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax